Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep Cara mengolah kue yang sangat enak tanpa terigu, tanpa mixer ya Jadi semuanya pasti bisa buat Oh iya, ngomong-ngomong selamat tahun baru 2022 ya Terima kasih sudah mendukung channel kami sepanjang tahun 2021 Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah Terima kasih Sebelum menonton video ini lebih lanjut Silahkan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Langkah pertama, siapkan mangkuk atau wadah Pastikan bersih, tidak ada air sedikitpun Kemudian kita pecahkan 3 butir telur ayam berukuran sedang Langsung aja kita pecahkan Kemudian setelah telurnya sudah kita pecahkan Kita masukkan gula pasir Sebanyak 8 sendok makan Persendoknya seperti ini 1 sendok penuh ya Vanila Vanila sebanyak 1.4 sendok teh Bisa diganti dengan vanili bubuk Setengah sendok teh SP atau emulsifier yang lain Seperti TBM ataupun Ovalet Kemudian semua bahan ini akan kita aduk atau kocok sampai mengembang Menggunakan balon wis Bisa diaduk-aduk seperti ini ya Sampai putih mengental Tapi kalau capek Bisa menggunakan mixer Atau bisa juga menggunakan whisker yang modelan seperti ini Tuh, jadi lebih cepat ya Jadi manual Nah, kalau whisker modelan seperti ini Saya belinya murah aja ya teman-teman Tidak sampai Rp20.000an Ini saya beli di toko bahan kue Atau supermarket terdekat juga ada Nah, kalau kita aduknya itu tanpa mixer Atau tanpa mesin Memang agak lama Palingan 5-10 menit ya Tapi ini sudah mulai berbusa Kita lanjut kocok Sampai putih, kental dan berjejak Nah, setelah beberapa menit Ini sudah mulai mengental Tapi masih termasuk cair ya Tapi dia sudah mulai pucat Kita tetap kocok lagi Sampai tekstur yang kita inginkan Nah, saya kocok hingga seperti ini ya Jadi berjejak waktu kita angkat Kalau teman-teman pengen lebih kental lagi Silahkan aduk lebih lama Oke, sekarang kita akan tambahkan Bahan lainnya ya Kemudian tambahkan bahan kering Saya menggunakan tepung beras putih Kali ini kita nggak menggunakan Tepung terigu ya Tapi menggunakan tepung beras putih Sebanyak 15 sendok makan Per sendoknya seperti ini Kalau ditimbang Ini totalnya 150 gram Terima kasih telah menonton! Kemudian agar lebih wangi Kita tambahkan 2 sendok makan penuh Susu bubuk Teman-teman bisa menggunakan yang full cream Lalu tambahkan 65 ml santan cair Atau santan kental juga boleh Karena saya tidak ada santan murni Saya menggunakan santan instan dari Sunkara Ini persasetnya 65 ml ya Kemudian tambahkan 8 sendok makan minyak goreng Bisa diganti menggunakan margarin yang sudah dicairkan Kemudian kita aduk rata ya Aduk sampai tidak ada yang mengendap Di dasar mangkuk Atau di bagian bawahnya Aduknya pelan-pelan aja Supaya adonannya tidak cair dan tidak kempes Nah kita aduk sampai rata seperti ini Tuh jadinya lebih kental ya Sekarang kita akan pindahkan ke loyang Ataupun ke wadah untuk mengkukusnya Siapkan loyang tulban berukuran sedang Kemudian kita oles tipis Menggunakan margarin Ataupun pengoles loyang ya Ini langsung aja kita tuangin adonannya Nah teman-teman Ini sudah saya tuangin Atau masukkan ke dalam loyang Kemudian ini akan kita kukus Selama 45 menit Atau sampai mateng Di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Nah kita kukus ya Jangan lupa tutup kukusan Dialasi dengan serba bersih Agar tidak ada air yang menetes Kedalam adonan Setelah sudah mateng Hasilnya seperti ini Mengembangnya cantik banget Padahal tanpa baking powder Tanpa baking soda Dan tanpa mixer Ini langsung aja kita angkat dan keluarkan Setelah sudah agak dingin Kita langsung aja potong-potong ya Sesuai selera Ini jadinya tinggi banget Kita langsung potong-potong Nah sangat lembut Dan empuk ya Lembut banget Nah tekstur dalamnya seperti ini Padahal tanpa mixer Tuh empuk banget Sekarang akan kita coba Waktu saya belah Ini sangat-sangat lembut ya Rasanya enak banget Gurih, lembut Dan pastinya teman-teman bakal suka juga Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka